yang jaga, bukan Habib gak ada Habib, cerita Habib ini gak pernah ada di dalam sejarah kecuali dulu menjadi Usman Yahya itu menjadi muftinya Belanda yang haramkan kita melawan Belanda, justru itu Habib yang jelas itu tertulis dalam sejarah kalau Habib berbisik ke Bung Karno kapan? dan gak pernah ada cerita itu orang boleh mengatakan ya, mungkin Bung Karno bicara berdua ya, gak ada sejarah itu gak bicara, gak percaya pada bicara berdua, itu satu itu menudai merusak rasa kebanggaan saya, bahwa ini perjuangan bangsa Indonesia sendiri, bahwa ada Habib membantu ya bisa saja, kan bukan hanya Habib yang membantu, anggota BPUPK itu kayaknya gak ada Habibnya, kalau Cina ada Jepang ada Arab Arab non Habib juga gak ada, karena Ras Abdurrahman Basledam itu kayaknya tidak BPUPKI bukan masuk para pendiri gitu ya nah kalau sekarang lalu Habib lalu para pejuang dihabibkan semua kan di Ponegoro siapa lagi? Imam Pojol wah itu kebanggaan orang Jawa loh, di Ponegoro itu lalu dihabibkan, Habib dari mana? ya Habib dari mana gitu gak ada sejarahnya yang menyatakan itu nah itu apalagi sekarang pelangkah laka hurafat ya yang dibangun oleh mereka yang yang ketika itu apa muncul gitu kita menganggapkan itu seperti dongeng bukan bahwa seperti wahyu masa malah tak malaikat katanya diusir malaikat dikirimi surat ini apa ini saya bilang jadi agama itu menjadi dongeng akhirnya